Semakin besar cita-cita kita, semakin keras tubuh kita bergelam. Semakin tinggi mimpi kita, semakin cepat tubuh dan otak bekerja. Pada dasarnya, mayoritas manusia ingin segera mencapai cita-citanya. Baik dari segi kekayaan finansial maupun kebahagiaan dan kepuasaan. Tetapi masalah yang sering timbul pada keinginan mereka hanya berkutat di bayangan saja dan sulit untuk diwujudkan. Mengapa manusia kebanyakan sulit untuk mewujudkan cita-citanya? Ini persoalannya. Baik, pertama-tama kita periksa dulu faktor-faktor manusia bergerak. Apa yang menyebabkan manusia bertindak? Manusia dengan seluruh organ-organ yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti otot, otak, syaraf-syaraf, dan lain sebagainya. Itu semua saling bekerja sama, berkoordinasi, membuat keputusan, sampai menghasilkan gerak atau tindakan. Lantas apa? Faktor yang krusial yang harus dilatih dan dipupu agar tubuh kita selalu bertindak positif sesuai keinginan kita untuk mencapai cita-cita kita. Langkah pertama, melatih emosi. Dengan cara menyatukan emosi dengan pikiran sadar. Setiap detik, kita dibanciri oleh berbagai emosi. Baik emosi yang negatif maupun positif. Keduanya tidak bisa ditolak. Hanya saja bisa dikondisikan dan dimanfaatkan. Misalnya ada peristiwa yang membuat emosi kita sial. Seperti tiba-tiba ada merpati terbang di atas kita. Lalu menjatuhkan kotoran. Montrak tepat di kepala kita. Sebentar kita pasti emosi. Tapi jika kita pandai menyatukan emosi dengan pikiran sadar. Sebenarnya hal tersebut bermanfaat pada kita sebagai pengingat bahwa kita waktunya mandi keramas. Habis keramas, pasti badan kita lebih sehat dan juga. Itulah contoh melatih emosi dengan cara menyatukan emosi negatif dengan pikiran sadar. Bahwa hal negatif dapat diambil manfaatnya dari sisi positifnya. Cara kedua, agar tindakan kita selalu positif. Yaitu disiplin. Biasakan disiplin dan taat pada jadwal yang ditentukan. Baik jadwal aktivitas seharian, mingguan, ataupun bulanan. Kemudian berikan hadiah ketika sukses melakukannya. Agar tubuh merasa puas dan bangga terhadap aktivitas yang sudah kita lakukan. Sehingga tubuh terus tertarik untuk melakukannya. Dan sebisa mungkin mampu menikmati prosesnya. Selain disiplin menikmati prosesnya. Kemudian yang ketiga, kita fokus pada tujuan atau cita-cita. Dengan cara tulis dan gambarkan apa yang menjadi cita-cita kita. Yang menjadi tujuan besar dalam hidup kita. Yang kita anggap sebagai kesuksesan. Kemudian, bikin suatu aktivitas yang mendorong mewujudkan cita-cita tersebut. Dan jangan tergoda oleh keinginan-keinginan di luar tujuan kita. Terus fokus kerjakan hal positif secara bertahap dan catat pergembangannya hingga terlihat hasilnya. Bumbu yang terakhir adalah terus mewujudkan visi untuk melaih misi. Sukseskan langkah-langkah kecil sebagai visi untuk mencapai cita-cita. Yang besar sebagai misi atau tujuan secara realistis. Dalam hidup ini, kita harus punya visi atau cita-cita besar. Yang tentunya mimpi besar tersebut butuh proses. Nah, proses tersebut yang disebut dengan misi sebagai langkah-langkah kecil menuju visi atau mimpi besar. Visi adalah tujuan akhir yang besar. Sedangkan misi adalah langkah-langkah kecil yang harus ditempu secara bertahap hingga mencapai tujuan besar tersebut. Berikut contoh visi dan misi. Memiliki rumah itu adalah visi atau tujuan akhir atau cita-cita kita. Sedangkan misi untuk rumah tersebut pertama, kita harus bekerja setiap hari. Yang kedua, uang hasil kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama dibelanjakan dan yang kedua ditabung untuk membeli rumah. Yang ketiga, uang tabungan rumah jangan sampai diambil. Anggap itu uang hilang. Yang keempat, untuk riziki yang tak terduga seperti hasil bertani juga ditabung untuk mempercepat beli rumah. Sukseskan visi atau langkah kecil untuk mewududkan misi besar atau cita-cita. Itulah hal yang mampu menggerakkan tubuh kita pada suatu aktivitas yang positif dan produktif. Semakin besar cita-cita kita, semakin keras tubuh kita bergerak. Semakin tinggi mimpi kita, semakin cepat tubuh dan otak bekerja dan bergerak menuju apa yang kita impikan. Jangan ragu untuk bermimpi. Jangan takut untuk bercita-cita. Sesungguhnya Tuhan memberikan tubuh dan pikiran yang hampir tidak terbatas. Kekuatannya luar biasa. Selamat mencoba. Anda pasti sukses. Terima kasih telah menonton!